Hai assalamualaikum teman-teman perkenalkan kami dari kelompok tujuh yang beranggota Kanus Fatun Hasanah Apsya Awan dan yang terakhir Hoirul Fatul Umat Mari simak video berikut untuk memahami materi tema yang akan kita bahas yaitu kepemimpinan dan keberagaman lintas budaya memahami temuan dalam penelitian tentang perbedaan gender dalam kepemimpinan masalah utama adalah sejauh mana teori kepemimpinan yang dikembangkan dan diuji dalam satu budaya dapat digeneralisasikan kebudaya yang berbeda bagian bab ini menjelaskan mengapa penelitian itu penting dan menjelaskan beberapa jenis penelitian lintas budaya tentang kepemimpinan berbagai cara budaya dapat mempengaruhi pemimpin dan pengikut dijelaskan dan contoh studi lintas budaya tentang kepemimpinan dijelaskan termasuk proyek global multinasional meningkatnya globalisasi organisasi membuatnya lebih penting untuk belajar tentang kepemimpinan yang afetif dalam budaya yang berbeda penelitian penelitian lintas budaya juga mengharuskan peneliti untuk mempertimbangkan rentang yang lebih luas dari biasanya variabel dan proses yang dapat memberikan wawasan baru dan meningkatkan teori kepemimpinan penelitian untuk mengembangkan atau memvalidasi taksonomi perilaku kepemimpinan dalam budaya yang berbeda dapat mengungkapkan aspek baru dari perilaku yang relevan untuk kepemimpinan yang afetif akhirnya penelitian lintas budaya menimbulkan beberapa tantangan metodologis yang unik yang dapat menghasilkan prosedur yang lebih baik untuk pengumpulan dan analisis data jenis studi lintas budaya seperti dalam kasus penelitian kepemimpinan yang dilakukan dalam satu budaya banyak penelitian lintas budaya melibatkan perilaku keterampilan dan sifat pemimpin pendekatan yang paling umum telah menjelaskan perbedaan lintas budaya dalam kepemimpinan dalam hal perbedaan nilai budaya beberapa studi lintas budaya meneliti bagaimana keyakinan tentang perilaku keterampilan dan sifat kepemimpinan yang efektif serupa atau berbeda dari satu negara ke negara lain studi lain meneliti perbedaan lintas budaya dalam pola perilaku kepemimpinan yang sebenarnya atau efek pada hasil seperti kepuasan bawahan motivasi dan kinerja nilai-nilai tersebut kemungkinan akan diinternalisasi oleh manajer yang tumbuh dalam budaya tertentu dan ini nilai akan mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dengan cara yang mungkin tidak disadari norma budaya menentukan bentuk perilaku kepemimpinan yang dapat diterima dan dapat diformalkan sebagai hukum sosial yang membatasi penggunaan kekuasaan nilai dan tradisi dalam budaya nasional dapat berubah dari waktu ke waktu seperti halnya dalam budaya organisasi penelitian lintas budaya tentang perbedaan perilaku sebagian besar penelitian lintas budaya meneliti perbedaan di antara negara-negara yang berkaitan dengan pola khas perilaku kepemimpinan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan apabila ada kekurangan mohon dan dimaafkan apabila ada kelebihan kami sangat berterima kasih semoga video singkat ini dapat menambah ilmu anda wassalamualaikum terima kasih kerana menonton!